Halo Welcome back to our channel Apa kabar semua Apa kabar semuanya Pagi ini kita mau Ke speech therapy buat si Marvel Ya, what's up? Okay, let mommy talking Kita mau ke speech therapy Nanti kita ceritain ya Kronologisnya seperti apa See you in a moment Kita menuju ke speech therapy Gak jauh sih dari rumah Dekat paling 5 menit sampai Ini komplek Neighborhood, disini ada speed limit Kalau jalan di daerah Perkomplek kan begini, speed limitnya Kecil, jadi harus pelan-pelan Setirnya Ini kita sudah sampai di komplek Disini satu komplek Ini semua klinik Dokter Macem-macem disini ada Dari dokter kandungan Dokter anak Terapi Dokter gigi Dokter sarap, semua disini ada Satu komplek ini Jadi lebih enak gini Jadi kalau kita ada keperluan Kedokter itu Dalam satu tempat Jadi gampang Kalau di pengalaman Di Indonesia kan Jauh-jauh ya Satu dokter ke dokter lain Jauh-jauh tempatnya Kalau disini dibikin Mereka terintegrasi Kita sudah sampai Tinggal cari parkir dulu Halo 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 Oke Ya ini Sekarang kita lagi nunggu Terapinya itu cuma 30 menit Satu minggu sekali Terus Kenapa anak kita perlu speech terapi Konologinya seperti ini Mungkin ini setiap orang ketua Kasusnya berbeda-beda ya Tapi yang bisa saya sharing kali ini adalah Kasus yang berdasarkan anak kami Nah di Amerika Anak sejak usia 2 tahun Itu sudah mulai Di screening Di screening Ability-nya Motorik-nya Sama speech-nya gitu Jadi di tes Nah waktu anak kami Usia 2 tahun Anak kami sejak anak yang pertama Sampai yang kedua Itu Screeningnya Menghasilkan Butuh Ya apa Anak kami itu Butuh speech Tapi gitu loh Jadi enggak Pas level Untuk speech Rata-rata Anak umur sekian Disini Itu enggak Pas gitu Jadi tes Dengan Bahasa Terus Dites dengan Suara Dites dengan Apalagi itu Ya Aktivitas Activity Yang mereka punya Jadi Kalau ada Mereka yang punya penilaian sendiri Menganalisa Menganalisis Kalau Pass score-nya Berarti Mereka enggak butuh speech therapy Ya Tapi kalau mereka Tidak Pass score-nya Mereka tidak mengerti dengan instruksi segala macam Mereka harus butuh speech therapy Disini Bukan hanya anak yang keturunan Asia yang kena speech therapy Bahkan yang anak yang native yang orang tuanya keduanya adalah native Amerika ibaratnya yang native English nya Amerika itu juga banyak yang kena gitu loh banyak yang gak bisa bicara juga ibaratnya terlambat berbicara jadi Altruism Ya banyak yang kena Altis Nah ini Kita Diwajibkan Karena Apa Karena disini standar saat kita mau masuk TK Itu harus bisa Seperti yang pernah bisa cek di video saya yang sebelumnya tentang Bagaimana anak-anak sekolah di TK itu pelajarannya seperti apa Ya itu ada standarnya gitu loh Jadi dari dasar sudah dipersiapkan Sehingga saat mereka di Kindergarten dia itu sudah bisa lancar berbicara gitu loh Jadi kalau mereka sampai usia Kindergarten masih tidak lancar berbicara itu tidak bisa diterima di Kindergarten gitu Jadinya harus dipersiapkan dari dini Kindergarten gitu Jadinya harus dipersiapkan dari dini Sedangkan di Amerika ini Start usia anak sekolah itu paling awal itu dari 3 tahun 3 tahun mereka sudah start early preschool namanya Disitu sudah mulai banyak anak yang sudah mulai sekolah dari 3 tahun Dari situ sudah mulai ketahuan progresnya Ini anak speechnya bermasalah atau enggak Nah dulu anak pertama juga kena seperti itu Kita juga ada terapi dan di sekolah juga dia dapat terapi Karena waktu itu dari usia 3 tahun dia sudah sekolah Jadi di sekolah itu didapat terapi dari sekolah Nah sekarang setelah dia sekolah usia anak kita yang pertama Di 4 tahun loh 4 tahun dia baru mulai lancar bicara Kalau kasusnya kami setelah kami berbicara sama terapisnya Kemungkinan besar karena bilingual Karena kami kan bukan native American language Jadi ya kami berdua Ya bukan native English Ya bukan native English Jadi bahasa Inggrisnya masih sering campur-campur Jadi membingungkan Sebenarnya pada dari awal ya pribadi saya Saya dari awal karena saya tidak lancar berbahasa Inggris Sejak anak kecil sampai usia 3 tahun itu saya selalu ngomong pakai bahasa Indonesia Saya enggak pernah ngomong pakai bahasa Inggris gitu loh Cuma mereka enggak pernah respond Dia mengerti tapi enggak pernah menjawab gitu ya Karena mungkin dia bingung TV bahasa Inggris Semua environment di luar kita ngomong bahasa Inggris Nah itu kalau menurut terapinya idealnya One language one person Jadi ibaratnya Kalau satu orang itu satu bahasa Karena mereka masih dasar Masih level dasar Kecuali dalam rumah itu tinggal banyak orang Kayak ada kerabat kakek neneknya Jadi boleh kakek neneknya berbahasa Indonesia Kita berbahasa Inggris Itu dia mengerti Tapi kalau satu orang berbicara dua bahasa atau tiga bahasa Sekaligus di saat usia early kayak begitu Itu membuat otaknya menurut mereka ya Lambat menangkep gitu loh Karena mereka jadi semakin bingung Jadi menurut terapinya itu Akhirnya disuruh kita untuk Fokus bahasa Inggris dulu Karena ini untuk membuat bahasa pengantar di sekolahnya Jadi kasih dia paham dulu dasarnya Apa artinya sesuatu itu dengan bahasa Inggris dulu Nanti setelah mereka usia lima tahun ke atas Di mana dia sudah lancar berbaca bahasa Inggris Dia mengerti arti-artinya Kita boleh Satu orang dua bahasa lagi tuh sudah boleh Karena dia udah paham Oh ini maksudnya Bahasa Inggrisnya ini Kalau mamanya ngomong bahasa Indonesia Maksudnya ini Dia udah paham Tapi kalau masih dasar Harus satu bahasa satu orang Nah makanya Ya itulah kasus kalau di kami ya Jadi kita berdua Mungkin setiap kasus beda-beda Tergantung mungkin ada yang tergantung Anaknya juga kemampuan anaknya itu Bisa beda Ada yang Bisa cepat mengerti Dalam umur lebih awal mungkin gitu Iya mungkin ya Tapi karena kasus kita Anak kita ini ya Berdasarkan analisa dari speech terapinya Kita dianjurkan untuk melakukan seperti itu Jadi satu bahasa dulu Sampai umur tertentu Dia mengerti dengan Lebih lancar bahasa Inggrisnya Baru Boleh pakai state apa Di upgrade model gitu Bisa pakai bahasa Dua bahasa sekalian setelah umur tertentu Nah oke teman-teman Sepertinya videonya mengenai speech terapi Penjelasan kami sampai disini Mungkin bila ada teman-teman yang Yang ingin bertanya lebih lanjut Atau mau sharing tentang pengalamannya Mungkin bisa kasih input ke kami Mohon kasih komen di bawah Supaya kami bisa ada tambahan informasi Kita belajar bersama Kita sama-sama untuk Menjadi parenting bersama Bagaimana mendidik anak yang baik Gimana caranya Mungkin ya apalagi buat sesama perantauan Yang mengalami Case yang mungkin sama kayak kami Mungkin bisa kasih kami masukan Ya kadang-kadang di setiap state itu Kadang-kadang beda aturannya Tapi state yang kita tinggal itu Sistemnya seperti itu Jadi mungkin di setiap state beda-beda Karena dia punya budget kan beda-beda Dan dia punya aturan Aturan kongresnya juga beda-beda Jadi mungkin bisa sharing sama kita Apa untuk improve-nya Kita sebagai parenting Silahkan Mbak Emu Oke videonya sampai disini dulu ya Sampai ketemu di video selanjutnya Apa-apa Comment di bawah Jangan lupa share Abor chat Sampai jumpa Tidak нулapan Terima kasih.